Penyidik Polres Pulang Pisau menetapkan pria berinisial NG sebagai tersangka atas dugaan percobaan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap NU. Pria berusia 56 tahun ini diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9 dan 2 tahun penjara. Kapolres Pulang Pisau, AKBP Kurniawan Hartono saat press conference pada Rabu 21 Juli mengatakan korban merupakan seorang tunawicara. Kejadian bermula saat pelaku pada selasa 20 Juli sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat keluar rumah mencari ternak ayam miliknya. Melihat rumah korban sedikit terbuka pelaku nekat mendobrak dan mencoba berbuat asusila. Namun korban merontah dan melawan hingga berhasil kabur ke rumah tetangga. Pelaku akhirnya ditangkap polisi kurang dari 13 jam setelah kejadian. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban wanita di pabel dalam hal ini tunawicara. Kronologis kejadian singkat pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB ITKP Desa Sakajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Pelaku dengan inisial NG umur 56 tahun, pekerjaan petani. Menurut pengakuannya, pada malam itu yang bersangkutan pelaku sedang berusaha mencari ternak ayamnya. Nah, dalam perjalanan pelaku melihat rumah korban atas inisial NU umur 57 tahun, pekerjaan petani, tunawicara, di pabel. Sedikit terbuka pintu rumahnya. Akhirnya niat timbul di dalam hati pelaku untuk melihat ke dalam rumah tersebut. Dengan sedikit paksaan, dalam hal ini didobrak, pelaku NG berhasil memasuk ke dalam rumah korban. Yang memang korban ini tinggal sendirian di dalam rumahnya. Kemudian timbul niat dari pelaku untuk menyetubuhi, memerkosa korban. Setelah korban sadar, korban berusaha merontak, memberontak, dan membuat pelaku panik. Sehingga melakukan pengenayaan terhadap korban yang tunawicara ini. Korban yang semakin memberontak, akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelaku, dan kemudian berlari menuju ke rumah tetangga terdekatnya. Pelaku yang kemudian panik, langsung melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Sesaat setelah polisi menerima laporan tersebut, anggota gabungan baik dari Polsek Jabirin Raya dan juga Satuan Reserse Kriminal Polres Pulang Pisau langsung turun ke lapangan. Kita langsung olah TKP, kita berusaha mengumpulkan bukti-bukti, seluruh keterangan yang ada di lapangan, sehingga anggota yakin dan percaya bahwa LA, ulangi NG, adalah pelakunya. Alhamdulillah, berkat kesigapan dari anggota, kurang dari 13 jam kemudian, pelaku NG ini berhasil diamankan, ditangkap, di sekitaran Kecamatan Jabirin Raya. Saat mendampingi Kapolres Jumpa Pers, Bupati Pulang Pisau, Puji Rustati Narang menyampaikan apresiasi kepolisian yang cepat menangkap pelaku. Bupati juga berharap kepada kepolisian memberikan pendampingan terhadap korban agar tidak trauma. Pertama siang, saya ingin mengucapkan, bahkan disipul kepada Tuhan, bahwa kesiap siagaan dari kepolisian, cepat tanggap untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan secepatnya, dalam waktu 13 jam mereka bisa menangkap pelakunya. Dan itu saya seragu, Pak, saya ingin mengucapkan semakin banyak. dan juga harapan saya semoga yang Ibu, yang Ibu, yang Ibu, cara ini dapat dibilih, tak mungkin dia agak, apa, yang pas etermah untuk dengan keadaan kondisi berbilih, dan juga dia juga menghilangkan kejadian, kejadian kepada dia berbibu, kejaknya, Pak. Kejaknya depan aku kepada yang masalah kita. Saya ingin mengucapkan komunikasi, salut betul-betul kepada polisi, kapalres Pulang Pisau, kena cepat tanggap menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Pulang Pisau, kontributor Kelteng TV.